Halo Entraders, kembali lagi di channel Youtube M-Trade bareng aku Rani. Kalau kalian udah sering nonton IG live Miss Ellen May atau kalian ikut morning dan day briefing M-Trade, pasti nggak asing lagi ya dengar istilah technical rebound dan koreksi. Nah, kedua istilah ini penting banget untuk diperhatikan, diketahui, dan dipahami oleh para trader supaya kalian bisa memaksimalkan profit kalian. Penasaran apa bedanya? Gimana strategi trading saat terjadi keduanya? Tonton sampai selesai ya, karena Coach Ibnu bakal jelasin buat kita semua. Halo Entraders, balik lagi bareng aku Coach Ibnu. Kali ini kita akan belajar mengidentifikasi technical rebound dan technical correction. Pertama, kita bahas technical rebound. Sederhananya, technical rebound ini adalah kenaikan harga saham sementara atau dalam jangka pendek setelah sebelumnya saham tersebut turun ataupun mengalami penurunan yang cukup dalam. Contohnya kayak gini teman-teman, di saham Arto. Sekalian kita identifikasi ya. Nah, terpantau di sini Arto ketika dia mendekati area support yang kita dapatkan pada low 19 Mei 2022, Arto ada technical rebound. Kalau kita gambarkan di sini teman-teman, ini adalah technical rebound pada saham Arto. Nah, ini saya kasih kotakan. Nah, ini adalah technical rebound dari saham Arto. Lalu kita lihat juga secara press and volume analisisnya teman-teman semuanya. Nah, di sini ketika Arto mengalami pantulan di area support, itu tidak disertai dengan volume yang cukup signifikan. Nah, kita perhatikan di sini adalah volume-nya tidak terlalu besar teman-teman, tidak terlalu tinggi. Kita kalau dibandingkan dengan saat dia turun di candle sebelumnya, pas dia merah teman-teman. Dan ini masih lebih rendah dari yang candle yang sebelumnya. Nah, jadi di sini adalah ciri-cirinya yaitu dia berada di area support mengalami pantulan dan tidak disertai dengan volume yang cukup signifikan. Kurang lebih seperti itu teman-teman, itu ciri-cirinya. Oke, kita masuk ke strategi beli ataupun jualnya. Dengan melihat area support, kita bisa spekulatif buy on weakness pada saham yang mengalami technical rebound nih teman-teman. Lalu kita cermati area resistennya, itu di mana sebagai area rawan profit taking-nya. Dan kita bisa sell on strength di area tersebut. Nah, kita balik lagi ke Arto. Oke, kalau kita lihat di sini pada saham Arto, pergerakannya ketika dia sudah mencapai area resisten, di sini resisten terdekatnya ada di area 7525 teman-teman semuanya, Arto itu melanjutkan trend turunnya. Nah, ini sempat naik, dia naik technical rebound dan menyentuh area resistennya di 7525. Ini area resistennya, lalu Arto melanjutkan trend turunnya teman-teman. Sehingga di sini Arto itu terkonfirmasi mengalami technical rebound. Nah, itu kita bisa gunakan untuk strategi buy on weakness and sell on strength memanfaatkan adanya technical rebound. Namun kami ingatkan kembali teman-teman bahwa ini sifatnya sangat spekulatif, jadi sangat berisiko. Technical rebound ini bukan tanda saham mau uptrend, tapi cuma pantulan dalam jangka pendeknya saja. Analoginya kayak ibarat bola basket nih, waktu kita jatuhkan ke lantai, maka bola basket itu akan memantul dan naik lagi. Nah, pantulan naik ini yang disebut dengan rebound kalau dalam saham. Technical rebound juga bisa dimanfaatkan untuk exit plan teman-teman, ketika nyangkut di saham. Dengan memperhatikan area resisten yang mungkin akan diuji, kita bisa mengurangi posisi atau melakukan cicil jual di area resisten tersebut. Sehingga risiko kerugian bisa diminimalisir. Sekarang kita lanjut ke technical correction teman-teman. Kondisi koreksi pada saham ini ada dua jenis. Yang pertama namanya koreksi normal, dan yang kedua ada yang namanya koreksi beneran. Nah, ini istilahnya breakdown teman-teman. Nanti akan kita bahas ya. Nah, kita lihat pada saham Indi teman-teman untuk contohnya. Indi di sini mengalami koreksi normal, terlihat ketika Indi ini pada tanggal 21 hingga 28 Juli sedang mengalami trend naik sebelumnya. Nah, di sini sebelumnya dia mengalami trend naik, disertai dengan volume yang konvergen. Gimana ketika saham Indi ini naik, lalu volumenya juga ikutan naik nih teman-teman. Semakin naik, semakin naik. Nah, ini adalah trend naik yang cukup oke. Dan selanjutnya, Indi mengalami koreksi. Namun koreksinya ini dianggap normal karena apa? Volumenya di sini juga konvergen. Ketika Indi turun, volumenya ini juga ikutan turun ataupun mengecil sehingga di sini price and volume analisisnya itu konvergen. Nah, selain itu, Indi bisa dikartakan koreksi normal karena dia masih bertahan di atas area supportnya. Area support yang kita perhatikan di sini adalah area support MA50 daily. Indi setelah dia naik, breakout MA50 daily, lalu dia koreksi, namun masih berada di atas MA50 daily-nya atau area supportnya. Yang kita lihat pada garis biru ini teman-teman, ini adalah garis MA50 daily dari Indi. Sehingga itu merupakan ciri-ciri saham yang mengalami koreksi normal. Kita move ke saham breakdown, teman-teman. Breakdown yaitu koreksi yang disertai dengan volume besar sehingga berpotensi melanjutkan trend turunnya ataupun dalam downtrend dan juga atau kembali ke trend sideways-nya. Kita lihat pada contoh saham P1 nih, teman-teman. Oke, kalau kita lihat pada saham P1 di sini, teman-teman, perhatikan. Dan kita lihat memang P1 ini sudah breakdown ataupun turun dari area uptrend line-nya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita tarik garis uptrend line, P1 sudah breakdown dari uptrend line-nya. Nah, secara price and volume analysis juga, itu P1 breakdown dengan volume yang sangat besar. Nah, ini bisa diperhatikan tadi, tanda-tandaannya adalah dia breakdown dari area support disertai dengan volume yang cukup besar. Supportnya di sini kita dapatkan dari uptrend line dan juga ada support horizontal line, teman-teman, di sini. Di area sekitar 470. Ini adalah area support dari P1. Nah, ini bisa dikatakan bahwa P1 sedang dalam fase downtrend. Lalu P1 akan terkonfirmasi downtrend ketika nantinya pada pergerakan selanjutnya itu membentuk yang namanya lower hike dan lower low. Nah, di sini sudah ada height-nya, dia membentuk lower hike. Nanti kalau misalkan P1 ini membentuk lower low, di sini ada low-nya, dan di sini kalau misalkan dia membentuk low lagi, ini terkonfirmasi P1 dalam downtrend line. Atau ketika saham P1 ini bergerak menyamping, itu akan berpotensi sideways. Kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini, teman-teman, semuanya. Nah, ketika dia sudah mantul dari area support selanjutnya, ini akan berpotensi sideways bergerak seperti ini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk saham yang mengalami breakdown secara teknikal. Oke, teman-teman, saatnya kita masuk ke strategi beli atau jual. Saat kita memiliki saham yang mengalami koreksi normal secara teknikal, kita bisa keep hold saham tersebut, teman-teman, semuanya. Disertai dengan memperhatikan area support yang kemungkinan akan diuji. Hold ketika saham tersebut masih bertahan di atas area support-nya, dan bisa jual ketika turun dari area support tersebut, untuk teman-teman mengamankan profit-nya. Sebaliknya, kalau punya saham yang mengalami koreksi besar atau breakdown, teman-teman bisa exit terlebih dahulu dari saham tersebut untuk membatasi risiko penurunan yang lebih dalam lagi. Sehingga kita bisa mengamankan modal yang kita miliki dan menghindari risiko nyangkut di saham tersebut. Gitu, teman-teman. Tips trading di market yang lagi koreksi normal dan downtrend buat investor dan juga trader. Nah, untuk para investor, cari saham diskon buat yang mau investasi jangka panjang tentunya. Dan untuk para trader, teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu karena kalau kondisi pasar saham masih cenderung koreksi, biasanya masih penuh dengan ketidakpastian. Cash is the king. Namun, kalau kalian masih megang cash banyak pun, sekarang masih ada risiko inflasi, teman-teman. Inflasi yang sangat tinggi. Alternatifnya, bisa pantau saham-saham yang potensial seperti saham perbankan big caps yang apabila koreksi, kita bisa manfaatkan untuk cicil beli investing. Buat kalian yang mau dapetin sinyal trading dan investasi saham secara real-time, bisa manfaatin fitur stock pick yang ada pada aplikasi M-Trade. Download sekarang di App Store atau Play Store. Gimana, teman-teman? Jangan sampai tertukar lagi ya. Silakan dipraktikan dan semoga bisa membantu kalian lebih baik lagi ketika trading di pasar saham. Yuk, belajar lebih lengkap seputar analisis teknikal dengan gabung jadi member VIP M-Trade. Klik link yang ada di description box ya. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan share dan turn on your notification supaya kalian nggak ketinggalan video edukasi tentang trading dan investasi dari M-Trade. Salam Profit! Sub indo by broth3rmax